Oke guys, speak lagi sama gue ya, karena data gak bisa bohong ya Oke, hari ini tuh, sorry, Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 ya IHSG hari ini dalam posisi turun-turun tipis ya, lumayan lah Ya, gak masalah, oke Gue sekarang pengen bahas berita yang makin heboh nih, Jon ya Dimana Warren Buffett sekarang resmi, udah beli Obligasinya pemerintah Amerika sekarang porsinya Warren Buffett udah lebih gede daripada The Fed Gila, jadi dia beli sekitar 3.700 triliun Nah, di sini kita akan bahas taktiknya Warren Buffett ya Jadi, nanti ada hubungannya sama buku The Intelligent Investor juga Yang ditulis Benjamin Graham, yang ditulis oleh gurunya Warren Buffett ya Jadi, Warren Buffett ini timbun surat utang Amerika Serikat jangka pendek ya Yang value-nya itu sekitar Tadi sih gue hitung 3.700 triliun ya Pokoknya ya Perusahaan ini jangka pendek, ah ini 234 miliar dolar ya Berarti, kalau lo kali Tuh agak, tuh agak, tuh agak Dolar, tuh rupiah Berarti Warren Buffett tuh berarti punya sekitar 3.731 triliun rupiah Di surat berharganya Amerika Obligasinya Dan itu berarti lebih gede daripada punyanya The Fed Nah, dengan bunga yang sekarang Maka Warren Buffett per tahun itu bisa mendapatkan 12 miliar dolar Ya, bunganya dari ini yaitu 191 triliun Gila ya Ya, 190 Kemana tahun lalu, tahun ini kan dia dapat dividen 90 triliun ya Sekarang dengan dia pakai taktik ini Dia bisa mendapatkan 191 triliun per tahun cash Ini cash loh, duitnya ada Bukan valuasi Valuasi itu kebanyakan duitnya nggak ada Ini benar-benar Kalau lo pengen tahu seberapa gede ini Dividen Bill Gates aja setahun cuma 7 triliun Bill Gates Pak Hartono bersaudara BCA 14 triliun Setahun loh Lo bisa bayangin 191 triliun duitnya kayak apa si Warren Buffett ini Nah Kita bisa lihat Nah, kita mau bedan ya Manuver-manuver yang dilakukan Warren Buffett ini ya Sebenarnya Dengan membeli obligasi negaranya Amerika Dia sebenarnya Nggak salah ya Dia ini Ini adalah ajaran dari gurunya Gurunya Warren Buffett yaitu Benjamin Graham ya Benjamin Graham di buku Intelligent Investor itu selalu ngajarin Lo imbangin antara saham dan obligasi negara Porsinya kalau menurut gurunya Benjamin Graham ini ya Eh, menurut gurunya Warren Buffett Kalau bisa 50-50 Total aset itu 50% saham, 50% obligasi Sementok-mentoknya 75-25 Misalnya 75% saham, 25% obligasi Atau sebaliknya 75% obligasi, 25% saham Pokoknya kayak begitu Nah, ini adalah taktik investasinya gurunya Warren Buffett Ya, sebenarnya kita Oh, kita lebih baik belajar dari banyak orang John Ya, biar kita tahu taktik mereka Boleh dimodifikasi dengan gaya kita masing-masing Nah, yang dilakukan Warren Buffett Berarti hari ini adalah Dia 80% di saham Dia kan jual 50% saham Apple Berarti 20% portonya Sekarang 20% di obligasi US Nah, ini taktiknya Jadi ini mirip taktik yang dilakukan oleh gurunya Nah, kenapa dia Dia akhirnya memilih Menaruh sekitar 3.700 triliun di obligasi Amerika Karena mungkin dia melihat Belum ada investasi yang cukup aman di bawah gitu ya Kalau benar Benjamin Graham gitu ya Sehingga dia masukin di obligasi US Dan karena sudah diduga Kemungkinan September besar The Fed Akan menurutkan sekubungan Kalau Warren Buffett beli sekarang Ya, Warren Buffett beli sekarang Maka ketika nanti suku bunga turun Maka harga obligasinya itu akan naik Jadi Warren Buffett sini pinter banget John Ya, dia cuan Jadi dia jual saham Apple di pucuk-pucuknya Kepada para pahlawan bursa di Amerika Dia jual di pucuk-pucuknya Hasil penjualannya itu Dia masukkan di saham obligasi US Di paling pucuknya Nanti sebelum turun Dia sudah beli di paling pucuknya Sehingga kalau nanti suku bunga turun Kalau dia mau jual Lu yang ngerti obligasi ya John Setahu gue Ini koreksi gue kalau salah Kalau Lu dapat di bunga yang paling tinggi Kayak sekarang Dan nanti The Fed turunnya suku bunga Harga obligasi lu setahu gue naik Berarti disini Warren Buffett Benar-benar Udah paham market Udah paham arah market Bahwa obligasi Sorry, suku bunga mau turun Dia hajar sekarang Karena dia bakal cuan Jadi selain dia dapat kepastian segini Kalau dia nanti mau jual obligasinya Dia cuan Harga obligasinya dia naik Kuratutangnya dia naik Jadi inilah yang dilakukan Warren Buffett Nah kebanyakan orang Salah ngertiin Salah ngertiin manuvernya Warren Buffett Dia pikir Kalau Warren Buffett jualan Ekonomi Amerika bakal hancur Kagak John Kagak Ya Kagak Salah Itu orang Kalau lu sering baca ya Warren Buffett Atau sering nonton videonya Warren Buffett Ini memang taktiknya dia John Taktiknya dia Bukan karena dia berpikir Amerika bakal hancur Bukan Ini taktik dia Mendulang cuan Ya Nah itulah Makanya kemarin baru crash dikit kan Oh biasanya udah banyak tuh Yang biasa senang Senang-senang fear gitu kan Senang-senang Pokoknya senang Gak tahu ya orang-orang ini Senang dengar ekonomi hancur Pokoknya dia nongol Oh tuh kan Itu gue bilang Ya gak Segera timbun cash Segera Wah Wah lihat tuh Iya juga ya Warren Buffett itu panik tuh ya Berarti udah mau hancur gitu Blah-blah-blah Nah itu John Ya Mereka tidak Memahami bahwa Warren Buffett itu Tidak begitu Di pikirannya dia Di pikirannya dia Suku bunga mau turun Gue jual di pucuk 20% saham gue Sebelum Depay turunin Gue beli Obligasi US Di titik tertinggi Ya Karena ketika turun Nanti obligasi gue naik Karyanya Cuan gede gue Ya per tahun Udah pasti dapet 191 triliun Dana segar Gila loh Lo tau gak 191 triliun ini Ini udah setara loh Atau ekuitasnya Bang Mandiri loh Gila loh Dia mau mendirikan Satu Bang Mandiri Bisa ya Bisa ini Dengan begini Atau BCA Gila gak loh Itu langkah cerdas Dari seorang Warren Buffett Nah bicara Soal resesi-resesi Gini ya Makanya kan Crash itu Sesuatu yang wajar John Jadi Warren Buffett Udah prediksi ya Namanya market Udah terlalu dipucuk Pasti akan crash Makanya dia jualan Dipucuk Tapi gak semua Cuman 20% Ya kan Kalau orang yang gak ngerti Kan dia pikir Warren Buffett tuh jualan semua nih Jualan semua sama Berarti kita harus jualan gitu kan Gak begitu Warren Buffett Gak begitu pikirannya Oke Bicara soal Samrul Yang kemarin lagi heboh Samrul itu apa sih John Samrul itu adalah Sebuah Semacam hukum Atau peraturan Diciptakan oleh Claudia Sam Di 2019 Menyatakan bahwa Fase awal resesi Dimulai ketika Pergerakan rata-rata Selama 3 bulan Dari angka pengangguran Amerika Setidaknya Setengah persen Lebih tinggi Daripada Angka terrendahnya Dalam 12 bulan Kalau lo lihat Pergerakannya disini ya Ini angka penganggurannya disini lah Meningkat di ujung dikit Itu ya Di ujung dikit meningkat Mana sih Nah disini ini meningkat Nah ini pertanda katanya Bakal resesi Itu Jadi ya Jadi lebih rendah Daripada low-nya Low-nya Dia ada di Reng-reng berapa sih Ya disini Low-nya disini Ini tiba-tiba soran lebih tinggi Dianggap itu pertanda resesi Tapi John Tapi John Dengar dulu Ya Si pencipta Ini adalah Claudia Sam Dia ada twitternya John Ini lu twitternya Lu lihat sendiri Lu nanti datangin aja twitternya Dia sendiri yang membantah Ini dia ya Dia pernah kerja juga mantan konsultan Di The Fed Ekonomi Ya dia penciptanya Samrol ini ya Dia sendiri yang membantah Nanti lu baca aja tweetnya ya Dia sendiri yang membantah Bahwa US bakal resesi Jadi yang membantah ini Ya betul katanya Secara Kalau dari 1970 Katanya selalu akurat Kalau ini udah nongol US masih resesi Tapi dia sendiri yang bikin statement Kali ini kayaknya beda Ini dia yang ngomong loh Johnnya Nah kita lihat Bukti dia yang ngomong ya Ya About the creature Gue tunggu Mana tadi tuh Bentar bentar Nah ini kali ya Bentar ya Nah ini dia yang ngomong ya Ini ini Claudia Sam Ini penciptanya sendiri yang ngomong ya Resesi ini Indikator resesi ini Lagi menyala Tapi Pencipta si Samrol ini Mengatakan kali ini kayak Mungkin aja beda Nah ini kita denger penjelasannya dia ya Dia bilang gini Gue gak khawatir ya Bahwa sekarang kita lagi di resesi ya Dia ngasih to fortune ya Kayaknya seharusnya Gak seorang pun lagi Harusnya lu gak harus pandik nih hari ini nih Meskipun Mungkin kelihatannya bakal kesit Mungkin ya Mungkin Tapi dia bilang ya Nah Terus dia bilang begini ya Kali ini kayaknya beda Dia bilang ya Ini penciptanya sendiri yang ngomong Mungkin Samrol ini Tidak memberitahu kita Apa yang dikasih tahu Yang dikatakan Dari masa lalu ya Karena swing ini Pergerakan ini Dari Kekurangan Pekerja ini ya Dengan banyak orang Dropping out Dari labor force Tenaga kerja Karena sekarang Kita banyak imigran Datang Belakangan ini ya Jadi bisa aja Ini terjadi perubahan Terjadi perubahan Di Tingkat Pengangguran Nah Yang merupakan dari Inti dari Samrol Jadi dia mau bilang gini Sebenarnya Angka pengangguran Yang tiba-tiba meningkat Ini bisa aja Diakibatkan oleh Saat ini di US Banyak imigran Ya imigran inilah Tiba-tiba Biasanya kan Kalau perusahaan kan Lebih mempekerjakan imigran Karena Bayarannya lebih murah Ketimbang Daya Mempekerjakan orang Amerika sendiri Yang bayarannya udah Pasti lebih mahal Nah Faktor inilah yang mungkin saja Bisa memicu Memicu terjadinya Meningkatnya Angka pengangguran di US Makanya Si kreator The Samrol ini Bilang Mungkin aja Kali ini beda Kayaknya beda ya Dia bilang So far Ya ekonomi Amerika ini Lagi oke Ya aneh Sam Sam menyatakan bahwa Pendapatan rumah tangga Masih terus bertumbuh Dan spending dan bisnis Masih tetap kuat Jadi si kreator Dari si Samrol ini Gak begitu setuju juga John Bilang bahwa Bahwa Amerika Bakal resesi Ini lu boleh baca deh Tweet-tweetnya dia nih Dia dia yang ngebantah-bantah sendiri nih Ya Ini contoh Misalnya Nah Dia bilang Gue tuh sebenarnya Udah berargumen ya Bahwa mungkin aja Beda kali ini ya Bahwa Samrol Bisa aja Terpacu Sinyalnya Tapi tanpa resesi Gitu ya Ya Perubahan Perubahan yang terjadi Di dalam tenaga kerja Sejak pandemi ya Termasuk Tiba-tiba munculnya Imigrasi ya Bisa saja Berkontribusi Secara Substansial Kemeningkatnya Angka pengangguran Jadi bisa aja Angka pengangguran Orang Amerika ini Meningkat karena Banyaknya imigran masuk Ya jadi Belum tentu Ketika Sinyal ini Samrolnya Menyala Itu artinya Bakal resesi Belum tentu Ini yang ngomong Penciptanya sendiri Johnnya Jadi Seserah lo Mau bantah Atau enggak Seserah Ini yang ngomong Penciptanya Sendiri Gitu loh ya Jadi kita perlu Lihat berita Dari berbagai Macam sisi Karena Soalnya gini John GDP US itu Naiknya 2,8 Gede Terus Lo tau sendiri Kali kemarin Film Deadpool Mereka Wolfram Memecakan rekor Entah memecakan rekor Dan dapat Berapa triliun 14 triliun Atau berapa Kalau resesi Ya John Resesi itu Harus ditandai Dengan Minusnya GDP Dalam 2 kuartal Berturut-turut Sekarang gue bertanya Bagaimana mungkin Bisa terjadi resesi Kalau kemarin Data terbaru Malah naik 2,8 Nah ini juga Yang membuat Si Claudia Sam Si penciptanya Juga enggak setuju Nah tapi Lo jangan polot Di bursa itu Jangan polos-polos Banget John Udah pasti Ada momen gini Dimanfaatkan lah Sama pemain gede Untuk tebar Fear Makanya aneh kan Tiba-tiba Nongol berita Dimana-mana Wih Ais dalam resesi Ais dalam resesi Ais dalam resesi Semua berita Apakah ini dibayar Oleh pemain gede Untuk luarin berita itu Sekaligus di dunia Dan terciptalah Crash Sehingga banyak Pahlawan bursa Cut loss Nah Kemarin gue liat Di stok Hari ini gue Tokbit ada yang cut loss Dibari 19 juta Anjrit Itu dia taruh di 6 ribu Dia cut loss di 4 ribu 300 Berarti Minus 19 juta Jadi kayaknya total foto 70 juta Banyak gak orang Gampang ditakut-takutin Begini Banyak Gak hanya di Indonesia Di bursa US Juga sama Gue join di grup FB Di orang-orang Bursanya US Lihat orangnya Sama Kalau lu lihat Mereka ngebacet Sama Sama Mostly kebanyakan Gampang ditebar Fear Sama Jadi bukan hanya Indonesia Juga Doang Sama Di US juga sama Gampang ditebar Fear Nah Padahal kalau misalnya Dia punya porto 70 juta Kalau lu nunggu Dividend aja Lu sabar Lu nunggu 70 juta Lu masih dapet Sekitar 3,5 juta Duit cash Dan itu Biasanya Barry Pasti naik lagi Harganya Tapi kan Banyak kan Orang di Pasar modal ini Nggak ngerti Apa yang mereka Lakukan Mostly kebanyakan Gampang banget Ditebar-tebar Fear Kayak begini Jadi Kita udah lihat Manuvernya Warren Buffett Seperti ini Kalau lu baca Taktiknya Warren Buffett Dia selalu Sedia dana cash Kita bisa bilang Sekitar 20% Boleh dia TP-TP dulu Sebesar 20 Dia nggak jual semua 80% tetap Dipegang Buat bahan bangun Gue bilang apa ya Pertahanan dia Tapi dia Boleh TP Sampai di range Sekitar 20% Total porto Disini Sisanya Dia bisa masukin Ke saham lagi Kalau lagi drop Tapi Untuk saat ini Dia lihat Lebih menguntungkan Di obligasi Amerika Saat ini Langkah yang cerdas Dari dia Dan kita lihat Sendiri juga Dari samrol gini Ternyata Creaternya udah bilang Nggak ada Kecil kemungkinan Amerika resesi Jadi Ya gue nggak tahu Apakah lo masih percaya Dengan fear-fear Begitu ya Silahkan Tapi gue ingat Di bursa ini Menentukan Menurut Benjamin Graham Yang menentukan adalah EQ Faktor emosional Bukan IQ Semakin lo gampang Yang percaya Tebar fear-fear Semakin susah Cuan di bursa Oke guys Sampai ketemu lagi Di video gue berikutnya Karena data Nggak bisa Bon Sampai ketemu lagi